Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, video Nasib dan Hoki akan membahas mengenai ramalan weton yang beruntung di tahun 2024, yaitu lebih tepatnya weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024, tentunya menurut perhitungan kitab Primbon Jawa Kuno. Sedikit banyak, panjenengan semua pasti merasa bahwa masing-masing tahun akan membawa keberuntungannya yang berbeda-beda. Terkadang di suatu tahun, rezeki kita seolah-olah mengalir tiada henti. Namun di tahun berikutnya, ternyata justru membawa kekeringan yang berkepanjangan. Secara tidak langsung, hal itu membuktikan bahwa ada suatu hubungan antara sifat tahun dengan jenis weton yang dimiliki oleh masing-masing perorangan, di mana jika weton panjenengan selaras dengan sifat tahun, maka, di sepanjang tahun tersebut, hidup panjenengan bisa dikatakan akan berada di atas angin. Tahun 2024 nanti, secara garis besar akan memiliki tiga sifat tahun yang saling bersinergi di dalamnya, yaitu Tahun Naga, Tahun Jemawal, dan Tahun J. Tahun Naga memiliki sifat sebagai tahun di mana kerja keras akan menghasilkan kemakmuran yang melimpah, sedangkan Tahun Jemawal juga memiliki sifat yang mirip dengan Tahun Naga, yaitu tahun di mana yang bekerja keras akan berjaya, sedangkan Tahun J, sifatnya adalah berserah, yaitu memasrahkan semua kerja keras kepada kehendak alam. Menurut Primbon Jawa, Tahun Jemawal memiliki nilai neptu tiga dan Tahun J memiliki neptu tujuh, sehingga jika keduanya dijumlahkan, akan memiliki jumlah neptu sepuluh. Kemudian apabila neptu weton panjenengan memiliki keselarasan dengan neptu sepuluh tersebut, maka sepanjang tahun 2024, diramalkan, panjenengan bisa menjadi orang yang sukses dan kaya, bahkan, juga akan dinaungi oleh Tahun Naga yang membawa kelimpahan. Dilihat dari keselarasannya dengan neptu tahun, berikut ini adalah kumpulan weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024 nanti, di mana diperoleh dengan metode pembagian lima, yaitu Sri, Rezeki, Gedong, Loro, dan Pati. Kumpulan weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024 yang pertama, adalah weton yang memiliki jumlah neptu sebelas dan enam belas. Jika panjenengan lakukan perhitungan, di mana masing-masing neptu sebelas dan enam belas ditambahkan dengan neptu tahun 2024 yang nilainya sepuluh, kemudian dibagi dengan lima, maka, akan diperoleh suatu kategori weton yang disebut dengan Sri. Jika weton panjenengan adalah weton dengan kategori tibosri, maka panjenengan adalah orang yang biasanya memiliki daya pesona tinggi, artinya, mudah menjadi pusat perhatian orang di sekitar, weton tibosri juga sekaligus merupakan orang yang pintar bicara dan memiliki sifat welas asih terhadap sesamanya. Agar menjadi weton yang beruntung di tahun 2024, maka weton tibosri harus berusaha menjadikan pribadinya sebagai orang yang memiliki amanah dan tanggung jawab. Selain itu, weton tibosri juga harus bisa dipercaya omongan serta janjinya, dan semakin banyak koneksi yang dimiliki, maka, akan semakin banyak pula rezekinya. Ada pun weton tibosri yang memiliki jumlah neptu 11, antara lain adalah Jumat Legi, Rabu Wage, Selasa Kliwon, dan Senin Pon. Sedangkan weton tibosri yang memiliki jumlah neptu 16, antara lain adalah Sabtu Pon, Kamis Kliwon, dan Rabu Pon. Kemudian kumpulan weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024 nanti urutan yang kedua, adalah weton yang memiliki jumlah neptu 7, 12, dan 17. Jika panjenengan lakukan perhitungan pada masing-masing neptu tersebut, yaitu dengan menambahkan neptu tahun yang nilainya 10, kemudian dibagi lagi dengan bilangan 5, maka, semua neptu weton tersebut akan masuk pada kategori weton tibosri rezeki. Bagi panjenengan yang di tahun 2024 masuk dalam kategori weton tibosri rezeki, maka panjenengan adalah orang yang sangat beruntung. Sebab apa? Sebab kerezekiannya diramalkan akan selalu ada dan bisa datang dari mana saja, meskipun, terkadang jumlahnya tidak terlalu banyak. Jika berbicara soal rezeki, maka sebaiknya juga jangan selalu mengkaitkannya dengan materi dan uang. Karena rezeki bisa datang dalam wujud yang lain, misalnya saja kesehatan, pertolongan, dan lain sebagainya. Agar weton tibosri rezeki benar-benar bisa menjadi weton yang akan kaya di tahun 2024 nanti, maka kunci suksesnya adalah harus selalu giat bekerja. Karena semakin rajin dan ulet bekerja di sepanjang tahun naga, maka kemungkinan untuk suksesnya akan semakin besar pula. Terkhusus untuk weton tibosri rezeki ini, ada dua hal yang menjadi pantangan di tahun 2024. Yang pertama, adalah jangan sampai terjebak di dalam iri hati dan dengki. Karena jika hal itu terjadi, rezeki panjenengan justru akan menjadi tidak lancar. Kemudian yang kedua, yaitu jangan pernah lelah untuk merasa bersyukur. Weton tibosri rezeki dengan neptu 7 hanya dimiliki oleh weton selasa wage. Kemudian weton tibosri rezeki neptu 12 adalah kamis wage. Rabu legi, selasa pahing, senin kliwon, dan minggu pon. Selanjutnya weton tibosri rezeki neptu 17 adalah panjenengan 1 kliwon dan kamis pahing. Kumpulan weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024 urutan ketiga, adalah weton dengan neptu 8, 13, dan 18. Masing-masing dari ketiga neptu weton tersebut jika dilakukan perhitungan dengan penambahan neptu tahun 2024, kemudian dibagi dengan bilangan 5, maka, akan terjadi keselarasan yang mana memasukkan ketiga weton tersebut ke dalam kategori weton tibogedong. Orang yang perhitungan wetonnya masuk dalam tibogedong di tahun 2024, adalah orang yang paling memiliki peluang besar untuk bisa menjadi sukses bahkan kaya raya di tahun tersebut, pasalnya, mereka memiliki naungan energi semesta dari tahun naga yang paling kuat. Jika tidak datang dalam rupa uang dan materi maka kekayaannya bisa saja berwujud dalam hal yang lain, seperti kenaikan pangkat jabatan, menikah atau berbesan dengan orang yang lebih kaya, atau mungkin juga, mendapatkan kehormatan yang bisa menaikkan derajat kehidupannya di mata masyarakat, seperti dipilih menjadi RT, RW, dan lain sebagainya. Agar benar-benar bisa menjadi weton yang akan kaya di tahun 2024, maka kunci sukses dari weton tibogedong adalah harus bisa menjaga sikap rendah hati. Panjenengan, jangan sampai lupa diri ketika berada di atas roda kehidupan. Weton tibogedong yang memiliki neptu delapan, antara lain adalah Selasa Legi dan Senin Wage, kemudian tibogedong dengan neptu tiga belas, adalah Sabtu Wage, Jumat Pon, Kamis Legi, Senin Pahing, dan Minggu Kliwon, yang terakhir, weton tibogedong dengan neptu delapan belas, hanya dimiliki oleh Sabtu Pahing. Demikianlah video mengenai ramalan weton tahun 2024, yaitu weton yang akan sukses dan kaya di tahun 2024. Semoga, dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi panjenengan semua. Seperti biasa sebagai penutup, admin doakan agar panjenengan sekeluarga selalu sehat, selamat, dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton!